Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Anak Amin Rais disebut panik tingkat dewa Sampai janji berenang dari Jakarta ke NTT Partai Panreformasi dinyinyirin Anak Amin Rais Saedidu, anak terbuka melawan orang tua Bikin partai baru itu sudah tepat Tapi maaf, era Amin Rais sudah hatam magnetnya habis Putra Amin Rais, Panreformasi bakal nyungsep sebelum tumbuh Halusinasi bikin partai Maaf, nyinyiran Anak Amin Rais soal partai Panreformasi itu beralasan loh Pocok 1.id Anak Amin Rais disebut panik tingkat dewa Sampai janji berenang dari Jakarta ke NTT Loyalis Amin Rais, Agung Mozin menanggapi nyinyiran Anak Amin Rais Yang juga ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN, Mumtaz Rais Mumtaz Rais meyakini Panreformasi tidak akan terbentuk Ia menyebut Panreformasi sebagai panhalusinasi Bahkan Mumtaz berjanji akan berenang dari Pantai Kapok Jakarta Utara ke Labuan Bacu NTT Jika seperempat anggota Dewan Pan nyeberang ke Panreformasi Itu ungkapan ke Panikan aja Menghadirkan partai baru tuturnya Perseteruan elit Parpolpan yang membuat Amin Rais dan anaknya Mumtaz Rais tidak sejalan Mendapat tanggapan dari mantan sekretaris BUMN Yang juga aktivis manusia merdeka, Said Didu Politik memang keras Anak bisa terbuka melawan orang tua Kata Said Didu di akun Twitternya Senin 31 Agustus Mumtaz Rais sebelumnya menyebut kemunculan Panreformasi sebagai panhalusinasi Dia yakin gerakan sempalan itu akan jadi apa-apa Mumtaz menilai Panreformasi diisi para pengangguran Luntang Lantung yang berhalusinasi Lihatlah tidak ada satupun anggota Dewan kita Dan kepala daerah kita yang mengarah ke sana Kenapa? Karena mereka semua sibuk pekerja Bukan seperti para pengangguran itu Yang Luntang Lantung berhalusinasi mau bikin partai Kata Mumtaz kepada wartawan Senin 31 Agustus Mumtaz bahkan berjanji akan berenang dari Pantek Kapuk Jakarta Utara ke Labuan Bajo NTT Jika seperempat anggota Dewan Pan nyeberang ke Panreformasi Kalau memang Pan halusinasi ini sampai beneran terbentuk Dan diisi oleh seperempat saja Dari anggota Dewan kita yang berjumlah sekitar 1.500an Maka saya sebaik ketua POK DPP Penjaga tangguh benteng Pan ini Akan berenang dari Pantek Kapuk sampai Labuan Bajo Sebagai bentuk giveaway Persembahan dari saya Tandas Mumtaz Rais Partai Panreformasi dinyinyirin anak Amin Rais Said Didu Anak terbuka melawan orang tua Rencana para loyalis Amin Rais membentuk partai baru Dengan nama Partai Panreformasi mendapat nyinyiran dari anaknya sendiri Mumtaz Rais Sikap Mumtaz Rais ini jelas berbanding terbalik dengan Amin Rais Yang selama ini sangat menentang Kepemimpinan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan Nyinyiran Mumtaz Rais ini pun mendapat tanggapan dari M. Said Didu Yang berkomentar melalui akun Twitter pribadinya Politik memang keras Anak bisa terbuka melawan orang tua Cuit Said Didu Senin 31 Agustus Bikin partai baru itu sudah tepat Tapi maaf era Amin Rais sudah hatam Magnetnya habis Pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais dikabarkan akan mendirikan partai baru Yang dilaunching Desember 2020 Disebut bahwa Amin Rais menganggapan yang kini dipimpin Biasanya sendiri Zulkifli Hasan sudah jauh melenceng dari cita-cita awalnya Langkah itu adalah dinilai tepat bagi Amin Agar bisa tetap memainkan peran dan hegemoninya Yang sudah meredup Apalagi setelah mantan ketua MPR itu Semakin tersisi dari partai berlambang matahari putih tersebut Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Ari Junaidi Dikutip dari JPNN Minggu 30 Agustus Hanya saja Ari juga menilai bahwa pendirian partai baru Amin itu Tidak akan bagus Era Amin Rais sudah hatam Sehingga ketokohan beliau sudah tidak menjadi magnet Daya tarik lagi Ulas Ari Dosen Universitas Indonesia ini menyebut Amin yang semula dikenal sebagai tokoh reformasi Kini selalu menganggap dirinya benar dan orang lain salah Alih-alih dikenal sebagai tokoh reformasi malah lebih dikenal penuh kontroversi ketimbang prestasi Terangnya Putra Amin Rais Pan reformasi bakal nyungsep Sebelum tumbuh Halusinasi bikin partai Kemenculan pembentukan pan reformasi Yang digerakkan para loyalis Amin Rais Diyakini hanya akan berakhir Sebagai wacana Keyakinan tersebut disampaikan ketua DPP Partai Amanat Nasional Pan Mumtas Rais Lantaran hingga kini tak ada ketertarikan Dari anggota Dewan dari fraksi PAN Untuk bergabung dengan pan reformasi Pan reformasi ini alih-alih akan terbentuk dan dideklarasikan Malah yang ada nyungsep sebelum tumbuh Lihatlah Tidak ada satupun anggota Dewan kita Dan kepala daerah yang mengarah ke sana Ucar Mumtas kepada wartawan Senin 31 Agustus Maaf Nyinyiran anak Amin Rais soal partai pan reformasi itu beralasan loh Nyinyiran anak Amin Rais Mumtas Rais soal partai pan reformasi Sangat berasal Beralasan Pasalnya Banyak persyaratan Aturan dan ketentuan perundangan yang harus dipenuhi Agar bisa mengikuti kontestasi pemilu Dan itu semua adalah hal yang tidak mudah untuk dipenuhi Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada RMOL Selasa 1 September 2020 Ada persyaratan teknis yang tak mudah Jadi sangat beralasan omongan anak Amin Rais Atau Mumtas Rais itu Karena bikin parpol yang serius ikut pemilu tak mudah Ucar Adi Prayitno Belum lagi harus lolos syarat administratif Hingga verifikasi komisi pemilihan umum atau KPU Misalnya soal komposisi kepengurusan yang harus mempresentasikan keseluruhan daerah Indonesia Soal keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan lain-lain Kalau cuma sekedar bikin partai mudah saja Semua orang bisa lakukan itu Makanya banyak partai tak bisa ikut pemilu gagal verifikasi oleh KPU impunya Berbagai persyaratan administratif yang tak mudah itu Harus dilalui mereka yang hendak mendirikan partai politik Tak terkecuali Amin Rais yang disebut Para loyalisnya akan mendirikan partai panreformasi Pak Amin harus susah payah nyari kader untuk jadi pengurus panreformasi Ulas pengamat politik jebolan Queen Saripidatwa Jakarta ini Hal lain yang disebutnya berpotensi menambah kesulitan adalah kondisi di internal pan Yang kini dipimpin oleh Besan Amin Rais Jurgi Biasan Ia melihat banyak para loyalis Amin Rais kini perlahan bergeser ke mertua Mumtaz Rais itu Loyalisnya Amin Rais di pan kan sudah mulai tak ada Perlahan pindah haluan loyalis ke Zulhas Ucar dia Sebelumnya Ketua DPP Partai Amanan Nasional Pan Mumtaz Rais meyakini Pembentukan partai baru itu tidak akan terrealisasi Panreformasi ini alih-alih akan terbentuk dan dideklarasikan Malah yang ada nyungsep sebelum tumbuh tuturnya Senin 31 Agustus Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!